Intro Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum, Hai Bun Bun dan teman-teman online ku semuanya yang ada di seluruh alam semesta pokoknya ya tanpa terkecuali temenin aku yuk beraktifitas di hari ini nah hari ini tuh aku mau bikin risol ya teman-teman ini tuh risol untuk aku jual jadi aku tuh biasa bikinnya habis maghrib gitu ya bunda jadi habis maghrib itu pokoknya super empang super empang banget maksud aku kayak bikin risol, bikin molen atau yang lainnya gitu ya bun nah untuk di kali ini aku tuh mau bikin risol kampung yang isiannya itu bihun jadi ini untuk bihunnya aku tumis oseng-oseng aja pakai daun bawang dan bawang putih udah gitu doang bun, gak pakai sayuran apa-apa karena disini tuh kan judulnya aku mau jualan risol ekonomis yang emang ekonomis gitu loh jadi gak perlu modal banyak gak perlu segala macem gitu loh bun jadi udah ada, udah enak, udah gurih nah ini untuk saunnya ini tuh aku pakai daun bawang sama yang batangnya juga sih semuanya ya bun dan disini juga tadi aku tambahkan ladaku biar semakin sedap dan wangi terus aku tambahkan juga masako ini tuh cukup di oseng-oseng bentar aja bunda gak usah lama-lama sih ya bun cuma sebentar juga sudah cukup nah ini untuk saunnya sebentar lagi bakalan aku angkat karena ini udah lumayan ya temen-temen gak usah menunggu sampai terlalu lembek atau halus banget gitu ya nah ini udah selesai udah kelat jadi masukin aja langsung ke wadahnya dan ini aku tadi tuh bikinnya satu gebing ya atau satu lembar si bihunnya gitu jadinya segini dan ini tuh bisa jadi sekitar 25an risol gitu bunda nah ini aku mau bikin adonannya ya adonan risol kampung ala-ala ini tuh aku ngintip resepnya dari si mamang penjual gorengan gitu bun nah ini aku pakai tepung terigu yang curah aja yang di warung 5000 per setengah kilo nah ini aku pakai seperempatnya aja alias 250 gram gitu terus aku tambahkan tepung tapioca sekitar 1 centong dan juga tepung beras 1 centong ini tuh fungsinya dikasih tepung beras karena apa? karena tujuannya biar nanti itu tetap garing tapi tidak alot dan tidak meleot gitu bun jadi dia itu bisa tahan sampai berjam-jam gitu bahkan lebih dari 6-7 jam Masya Allah ya Alhamdulillah setelah aku menemukan nasib ini memang ternyata bener ya sampai siang pun risol aku masih tetap kriuk renyah, tegak, dan anti meleot gitu ya bun kokoh pokoknya garing tapi gak alot gak gimana gitu jadi digigitnya itu renyah dan ini udah kayak gini terus dikasih air airnya secukupnya aja si bunda aku tuh gak tau ya gak ngira-ngira gak ngukur-ngukur untuk air pokoknya sekira-kira adonannya udah sekitaran pas lah untuk bikin risol gitu kemudian udah deh aku setelah kasih air kemudian disini juga aku tambahkan minyak sekitar 1 sendok aja karena kan aku pakenya nanti itu teflon kewali gitu ya khusus untuk cetakan risol jadi gak perlu minyak banyak-banyak yang ada kalau nanti minyak banyak-banyak jadinya gak nempel gitu bunda nah ini aku tambahkan juga bumbu penyedap seperti masako aku pakainya masako sapi dan aku juga tambahkan sedikit bumbu lainnya seperti garam dan penyedap lainnya nah ini bunda udah selesai ya lanjut aja sekarang kita saring karena kalau gak disaring ini tuh nanti hasil si risolnya itu gak bakalan mulus ya hasil kulit risolnya jadi wajib banget disaring untuk menghilangkan si gerindil-gerindil dari si tepung terigunya ini nah ini aku saring dulu ya bun sebelum nanti aku cetak menjadi adonan kulit risolnya oh iya maaf bunda disini tuh mungkin suara aku agak sedikit risik juga ada suara ngerocok-nerocok malum lah ya aku tuh nyempet-nyempetin untuk dubbing ini tuh subuh hari jadi pas aku lagi ngegoreng aku dubbing juga gitu bun maaf ya agak sedikit mengganggu back sound plus-plusnya nah ini aku mau mulai bikin ya bun jadi aku ambil dulu untuk teflon kewaliknya ini tuh enak banget untuk bikin risol risol apapun ini tuh enak banget bikinnya gampang banget menghemat waktu dan menghemat biaya nah ini untuk mulai panasin si teflon kewaliknya aku kasih api yang sedang cenderung kecil gitu bun dan disini aku juga mulai mempersiapkan untuk alat-alat lainnya nah ini untuk teflon kewaliknya udah mulai rada-rada anget gitu bun jadi mulai kita tempel ke adonannya dan kalau ada yang bolong kita tambah bagian bolongnya nah ini untuk kulitnya sudah jadi sudah mateng ya teman-teman dan bunda-bunda jadi sekarang mau aku isi nah aku isi risolnya seperti ini aja bun pakai bihun yang ekonomis tapi ini tuh jujur ya teman-teman bunda-bunda ini tuh enak banget menurut aku dibanding yang pakai sayur-sayur jadi menurut aku pribadi gak tau ya menurut teman-teman dan yang lainnya menurut aku sih lebih enakan risol kampung yang isian bihun tuh seperti ini bihun doang gitu loh kasih lehun bawang yang banyak daripada yang ada sayur-sayurnya menurut aku itu mah enaknya kayak bikin risol-risol gitu loh yang dipakai tepung panir nah ini aku lanjut terus ya teman-teman pokoknya terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video aku ini ya temenin aku terus sampai selesai kemarin itu pas aku pertama-pertama bikin kulit risol seperti ini aku pakainya wajan bun karena aku gak ada teflon yang kewalik seperti ini dan gak punya juga teflon yang anti lengket jadi ribet banget pokoknya dan alhamdulillah sekarang aku udah ada teflon kewalik ini dan ini tuh sangat-sangat membantu banget buat aku jadi ini tuh bisa membuat hasil kulit risolnya itu mulus dan pokoknya the best lah pokoknya bun jadi buat bunda-bunda yang mungkin mau juga samaan kayak aku teflon kewaliknya nanti bakalan aku kasih link yang bener-bener bagus gitu loh bun untuk si produknya kan aku beli disitu juga pokoknya udah banyak banget yang beli disitu nanti aku sematkan ya linknya di deskripsi box aku kalau ada yang mau samaan-sama aku bunda nah ini untuk lemnya aku gak bikin adonan khusus ya bun jadi aku cocolin dari adonan risol kampungku yang buat adonan dibikin risolnya gitu bun jadi gak bikin adonan khusus karena selama ini aku pakai cara ini ya bagus gitu bagus-bagus aja risol kampung aku gak pecah gak belah gak copot gitu jadi bagus-bagus aja sih menurut aku karena kan aku pakenya juga minyaknya sedikit ya gak banyak-banyak nah ini udah 20 aja untuk risol kampungnya cepet banget ya bun karena disini tuh gak aku videokan semua prosesnya dan sepanjang prosesnya karena jujur ya bunda disini tuh rempong banget apalagi disini aku kan gak pake baju lengkap gitu bun jadi aku pake dasar pendek makanya aku gak memperlihatkan diri aku sendiri di kamera jadi yaudah gak apa-apa ya bunda nah ini untuk risol kampung aku sudah jadi alhamdulillah ini bakalan siap digoreng di hari besok dan ini tuh bun aku gorengnya itu sekitaran subuh hari gitu nah disini aku simpen dulu ya bunda sebelum nanti aku naikin ke atas ke bawah freezer gitu jadi aku simpen disini dulu karena nanti bentar lagi gitu di bagian sini tuh bakalan aku simpen untuk tempat molen pisang nah ini gak ke video ya pas aku proses mulai mau menggorengnya tau-tau pas udah digoreng aja bun jadi yaudah mohon maaf dan ya mohon dimaklum juga dan ini tuh aku mulai goreng-gorengnya sekitar setengah limaan gitu bunda jadi eh enggak deh jam 4 lebih dikit gitu soalnya kan setengah 6 lebih itu udah diambil sama teteh ipar aku untuk dibawa ke warungnya nah ini untuk molennya juga udah dibikin ya tadi malem jadi pokoknya siap goreng di pagi harinya dan ini udah aku goreng gitu ya bun untuk disolnya maaf tadi tuh rempong banget ya pagi-paginya gitu jadi gak sempet aku videokan pas dari mulai aku goreng masukin celupin ke dalam minyak karena ya memang semuanya itu serba sat-sat banget dan serba dipercepat serba mode-mode singkat gitu bun jadi pokoknya ini tuh wajib banget kelar di setengah 6 pagi dan selain itu aku juga mempersiapkan anak aku sarapannya dan lain-lainnya bekalnya gitu bun untuk sekolah juga karena nanti siangan itu aku benang ke sekolah sekitar jam 8 sama anak aku gitu nganter dan aku tuh nungguin disitu bun jadi akunya gak pulang karena anak aku belum bisa ditinggal kalau sekolah dia masih nyari-nyari mamahnya dan ini untuk riso kalau terpertama sudah selesai aku goreng jadi untuk bikin si minyaknya itu tak berminyak jadi harus di berdiriin seperti ini biar apa biar minyaknya itu padat turun ya bun nah ini untuk gorengnya aku tuh pengalaman pribadi aku ya bun jadi untuk goreng riso ini tuh harus dengan api yang besar dalam keadaan minyak panas itu pas baru dimasukin gak usah dibalik-balik terus dibalik setelah bagian bawah kering dibalik lagi terus abis itu apinya dikecilin sedang cenderung kecil gitu sampai warnanya agak sedikit kecoklatan itu tuh insyaallah risol kita atau risol kampung ya kalau risol untuk yang sayur itu beda lagi adonannya ini tuh bakalan tahan kering dan tahan crispy berjam-jam ya bunda dan anti meleot nah ini aku selanjutnya juga rapihin beberapa risol yang udah kelar digoreng gitu alhamdulillah ya udah dapet lumayan banyak dan hari ini tuh aku memang gak bikin banyak bun karena di sekolahan Ardan itu bakalan ada tamu spesial tamu penting katanya makanya para ibu dan anak itu diwajibkan datang lebih awal jadi aku hari ini gak bikin banyak-banyak untuk gorengan aku ini selanjutnya setelah goreng risol aku disini goreng molen pisang nah kalau untuk molen pisang kalau pengalaman aku pribadi ya bunda di saat gorengnya itu harus dalam keadaan minyaknya hangat tidak boleh minyak panas kenapa karena kalau minyak dalam keadaan panas di celupin molen ini bakalan jadi berjerawat bakalan jadi beruntusan alias budug kalau kata bahasa Sunda jadi gak mulus gitu bun kulit apa kulit molennya itu jadi kalau untuk molen aku mah ya pas celupinnya itu apinya itu kecil banget jadi si minyaknya itu hangat dan misalkan udah agak sedikit ngangkat tuh si molennya nah apinya baru agak digedein dikit tapi jangan gede-gede banget kalau gede-gede banget nantinya gosong karena kan aku bikin molen ini tuh pakai gula pasir gitu bun untuk pemanisnya jadi ini tuh pemanis asli pakai gula pasir ya bun gak pakai pemanis tambahan jadi kalau apinya gede-gede yang ada nanti tuh gosong dan luarnya itu gosong hitam sedangkan dalamnya itu belum matang sempurna jadi tekniknya itu aku kalau goreng pakai api kecil kemudian api sedang dan nanti pas mau diangkat aku kecilin lagi apinya seperti semula kecil banget biar nanti itu minyaknya jadi hangat dan siap untuk dimasukkan molen untuk kloter penggorengan berikutnya dan ini tuh bagus banget juga untuk warnanya kalau misalkan udah mau mau diangkat mau matang itu dikecilin apinya bakalan membuat si warna molen pisang ini tuh cantik banget warnanya kayak kuning-kuning menarik gitu rada-rada kuning kemasan dan dia itu renyah kres ngepros gitu digigitnya bundan insyaallah ya aku jamin resep molen aku ini bakalan tahan crispy ngepros enak banget bahkan sampai sore hari ini tuh insyaallah berani jamin bunda karena memang aku tuh kalau misalkan nitip buat jualan kadang aku nyisain juga di rumah untuk percobaan aku biarin gitu sampai sore nah sore hari baru aku makan dan masih crispy kres renyah ngepros gitu bun jadi makanan itu aku tau gitu karena setiap kali aku jualan kayak gini biasanya diitung pas dan ngelebihin untuk teteh yang ngejualnya gitu ngelebihin ya bun nama juga kan nitip ngelebihin sedikit kemudian biasanya kalau lebih dari diitungannya aku bakalan simpen untuk ardan atau ayahnya di rumah nah ini bun ini tuh untuk gorengan aku saat ini ada riso kampung dan molen aja segini aja bunda gak bikin banyak-banyak karena beneran hari ini tuh dikejar banget target sukset-sutsetnya nah maka dari itu bun aku tuh jarang upload video jarang bikin konten kayak dulu gitu bun karena memang sebenernya jujur gak begitu sempet bun dan mungkin kedepannya juga ya seperti ini belum bisa konsisten setiap hari atau kayak kemarin-kemarin lah minimal seminggu itu tiga kali mungkin kalau untuk sekarang paling banyak minimal ya seminggu itu dua kali apalagi kedepannya kan aku sama suami juga mau buka usaha gorengan sendiri gitu di rumah disini ya jadi mungkin waktunya lebih terpakai juga untuk di dunia nyata karena ya begitulah kehidupan bunda jadi kami ini lagi pengen merintis punya usaha sendiri gitu bun ya mohon doanya aja ya dari teman-teman semuanya semoga dilancarkan segalanya amin nah bunda jadi aku tuh tadi udah selesai sholat subuh juga ini aku rapihkan aku beresin sekalian aku ngitung gitu bun ngitungin ada berapa-berapanya gitu terus kemudian nanti kan bakalan dicatat gitu nah ini aku lagi beresin untuk risolnya dan juga nanti bakalan aku beresin untuk molen pisangnya dan ini tuh aku jual persatu picisnya cuma seribuan aja bunda murah kan ekonomis banget untuk molen dan juga untuk risol kampungnya serba seribuan aja pokoknya alhamdulillah aja ya bun saat ini memang dicari itu keberkahannya aja dan memang harga segini tuh udah harga pas dan alhamdulillah juga udah dapet untung yang lumayan gitu bun ya untuk nambah-nambah uang belanja dan uang jajan anak juga alhamdulillah ya bunda kebantu sekali maka dari itu ya pengen diseriusin juga selanjutnya kedepannya gitu usaha gorengan ini ternyata memang omsetnya itu lumayan gitu bun walaupun hanya titip ya kedepannya pengen usaha sendiri amin 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 nah bunda sekarang lanjut ya disini aku lagi beresin untuk molennya dan lagi diitungin juga lagi diitungin juga ya bunda disini tuh sekalian karena nanti pas pembayarannya jadi jelas gitu jadi pasti bun jadi setelah ini nanti itu pokoknya sat-sat-sat lagi bakalan masak lanjut ya bun karena aku kan bakalan kesekolahan jadi aku harus siapin makanan di rumah karena suami aku kan di rumah lagi libur kerja lagi lagi di op dulu kerjaannya dan nanti itu mungkin dia lapar gak ada makanan di rumah kasihan jadi abis ini tuh aku langsung sat-sat-sat-sat masak dan nyapin ardhan untuk sekolah juga jadi pokoknya super empong banget kalau di pagi hari itu bun ini juga aku nyempetin untuk bikin video kayak masya Allah banget gitu sempet-sempetnya bikin ya itulah teman-teman dan bunda-bunda kegiatan aku hari ini dan sekarang ini saat-saat ini jadi untuk teman-teman yang selalu hadir setia nonton video aku terima kasih banyak ya teman-teman semuanya dan bagi teman-teman yang punya channel jangan lupa untuk tinggalkan jejak aku pasti bakalan berjejak kembali atau nonton balik atau mampir balik ya ke channel teman-teman tapi seperti biasa aku gak bisa langsung gitu ya bun mungkin ada waktu-waktunya kadang udah sempat baru aku buka youtube gitu bunda jadi gak bisa setiap waktu kalau sekarang karena memang ada usaha yang dijalanin walaupun usahanya masih kecil-kecilan usaha sampingan tapi tetap ternyata membuat waktu lebih tersita banyak dan ini alhamdulillah ya bunda ini udah kelar masak aku masaknya simple aja tadi tuh dan gak aku record karena memang waktunya itu gak leluasa banget ini ada tumisan kulit melinjo sama ada telur udah nah ini udah di sekolahan Ardan aja ya bun ini tuh temanya hari kemerdekaan gitu dan sekalian ada nyambut tamu jadi disini tuh emak-emaknya itu kompak pada pakai kerudung merah dan juga baju putih gitu bunda nah ini anak-anaknya lagi sholat dulu karena disini tuh setiap pagi itu wajib banget untuk belajar sholat ya bun nah ini ini kerempongan sama emak-emak ya udahlah seperti itu aja bunda terima kasih pokoknya yang sudah nyimak video aku terima kasih banyak dan aku pamit dulu dadah semuanya terima kasih bye selamat menikmati